Halo, Jeff Adik berjumpa lagi di channel saya kita Suka Jeff 36 diseritakan seorang ibu muda bernama Ichikawa Fiyoko dan seorang anak tunggalnya yang sedang bersekolah mereka ini sudah ditinggal pergi suami atau ayahnya sejak kecil karena meninggal di lima konflik pun mulai terjadi ketika sang anak gak suka calon suami barunya main ke rumah gak cocok karena kemaki atau karena meda lede ya makanya si anak kurang suka dan gak ikhlas kalau ibunya ini sampai punya hubungan baru dengan orang asing gitu dan si calon bapak ini ternyata adalah bosnya di kantor nah si ibu ini berusaha meyakinkan anaknya agar menerima keberadaan sang calon ayah baru namun sang anak tetap ngambek ya tidak mau menyapa dan berbicara dengan calon suaminya suatu malam mereka berpikir makan malam dan tetap si anak cuac-cuac saja mereka berusaha untuk mencoba harmonis namun sang anak tetap bete suatu ketika sang anak domas dengan ibunya tiba-tiba dia kepingin bercocok tanah pentas setan apa yang merasuk namun ibunya menampar wow ibunya merasa bersalah dan anak pun ngambek tidak mau makan berhari-hari walaupun makannya sudah dihantar di depan kamar hingga si kyoko ini curhat dengan calon bapak dan calon bapak tetap menjaga jarak agar tidak datang duluan ke rumah mereka akhirnya si anak tidak ngambek lagi dengan syarat si ibu mau melakukan apapun yang diminta termasuk mencuci karis dan terjadilah enak-enak itu keesokan harinya ketika sang ibu habis pulang belanya dari supermarket sang anak sudah tiba di rumah dan siap untuk melancarkan rodalnya hingga bertiga bertemu kembali di suatu malam untuk makan malam kagetlah si anak karena ibu ini ingin tinggal bertiga namun sang anak kabur dan memilih hidup sendiri di kos-kosan walaupun akhirnya ketemu oleh si ibu di karilah dia si ibu ini mencari kesana kemari dan menemukan kos-kosan si anak dan si anak lihat bahwa dia tidak ada pekerjaan dan ingin membaikkan orang tuanya maka dia menerima sang calon bapak tapi dengan syarat enak-enak lagi akhirnya mereka bertiga pun saling menerima tapi di sisi lain sang anak dan si ibu ini terus bercocok tanam tanpa sepengetahuan bapak barunya luar biasa ya hubungan anak dan ibu ini yang dipenuhi dengan rudal panas sampai kapan ya ketahuan tidak tahu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati